Satu, dua, tiga. Pesangan calon wali kota dan wakil wali kota Palompo Dr. Farid Qasim Judas dan Dr. Haja Nurhaini mendapatkan nomor urut dua dalam pengundian yang digelar Komisi Pemilihan Umum Kota Palompo pada Senin 22 September 2024. FKJ mengungkapkan bahwa nomor ini melambangkan keberlanjutan dari berbagai kebaikan yang telah dirintis oleh pemerintahan sebelumnya di kota Palompo. Ibu Haji tentu tidak lepas daripada nawai itu dan niat yang baik untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan yang telah ada dan tentunya kami akan hadirkan pemerintahan yang inovatif, maju dan berkelanjutan. Dr. Farid menyampaikan bahwa pihaknya bersyukur mendapatkan nomor urut tersebut dan menyebutkan bahwa pasangan FKJ Nur memiliki program unggulan untuk membangun kota Palompo di masa mendatang. Ia juga menyatakan bahwa jika terpilih, mereka telah menyiapkan sejumlah program yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Program-program yang direncanakan oleh pasangan ini antara lain adalah seragam sekolah gratis untuk siswa SD dan SMP, BPJS Ketenagaan Kerjaan Gratis untuk pekerja informal, pembangunan kolam retensi untuk mencegah banjir, serta bantuan finansial untuk kelurahan sebesar 100 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah. Selain itu, mereka berkomitmen untuk meningkatkan inisentif bagi ketua RT dan RW. Menurut FKJ, nomor urut 2 juga melambangkan keseimbangan, baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia. Ia optimis pasangan FKJ Nur akan memenangkan pilkada, dengan tujuan melanjutkan kebaikan untuk memajukan kota Palompo menjadi modern dan inovatif. Nomor 2 memiliki sebuah arti. Arti daripada nomor 2, yang pertama adalah Hablu Minanas. Yang kedua adalah Hablu Minallah. Saya yakin hari ini, kami hadir di tempat ini karena kehendak Allah. Dan insya Allah, pasangan nomor 2 akan memenangkan pemilu kata kota Palompo karena kehendak Allah SWT. Dalam kesempatan tersebut, mantan kepala BKPSDM kota Palompo ini juga mengajak tiga pasangan calon lainnya untuk bersaing secara sehat. Ia menekankan bahwa semua calon merupakan putra-putri terbaik kota Palompo dan berharap masyarakat dapat memilih berdasarkan program yang ditawarkan demi terciptanya pilkada yang aman dan damai. Dari kota Palompo, Sulawesi Selatan, Jurnalis Serwia TV mengabarkan. Jurnalis Serwia TV 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 Jurnalis Serwia TV